Intro Berda rekaman yang menunjukkan pengadilan Rostov-on-Don menangkap Denis Muriga, wakil komandan unit yang termasuk dalam Batalion Nasionalis Aydar Ukraina. Selama dua bulan, sebuah sumber di Lembaga Pendegak Hukum mengatakan kepada Tas. Menurut rekaman video interogasinya yang diperoleh Tas, Muriga lahir di Alustang Crimea. Pada Januari 2015, ia bergabung dengan Batalion Aydar. Pria itu menganut pandangan kanan radikal berdasarkan rusofobia dan gagasan supremasi Ukraina. Muriga dicurigai meledakkan sebuah jembatan di Republik Rakyat Lugansk yang menewaskan penjaga milisi rakyat. Menurut Muriga, peristiwa itu terjadi pada Maret 2015. Perintah itu diberikan oleh Igor Ratchenko, Komandan Pempi Pendukung Tembakan. Menjabat sebagai wakil komandan unit Batalion Aydar di Lisi Chance, Muriga mengawasi pemenuhan krim tatasan. Dia ditahan pada bulan April dalam upaya untuk memasuki Rusia sebagai pengungsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!